Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini penulis ingin bahas soal pantangan naik motor metik jadi pantangan saat naik motor motor metik jadi yang terutama orang enggak tahu itu dan fatal jelas seperti yang sering penulis bahas sebelumnya ya Hai ngerim depan dulu itu pantangan itu Hai karena apa karena motor metik itu beratnya cenderung ada di belakang sehingga pada waktu awal sebelum melakukan pengereman itu titik berat beban berat lebih banyak terkonsentrasi di belakang Hai jadikan lebih banyak konsentrasi di belakang maka Hai beban di depan itu sedikit karena beban di depan sedikit otomatis grip Hai band depan sedikit juga ya karena Hai grip band depan itu dipengaruhi oleh Hai eh beban di bagian band depan juga beda dengan motorsport kalau motorsport itu beban eh seringnya ada di depan atau minim 50-50 lah hai 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 jadi Hai sih ketika awal pengereman paling enggak ada 50% beban eh berat ada di depan kalau motor metik enggak Hai beban beratnya lebih banyak di belakang Hai oleh karena itu mengerem depan dulu Hai itu bahaya kalau dimotor metik Hai wajib pakai belakang dulu Hai apalagi dimotor metik itu Hai enggak ada engine brake ya maksudnya eh engine brake itu kecil jauh lebih kecil daripada motor manual nah karena engine brake itu enggak terlalu besar Hai ya efeknya eh 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 beban itu waktu ngerem Hai kena di eh depan itu sedikit jadi waktu pertama lepas gas itu motor nggak langsung ngayun ke depan Hai beban di rem depan eh beban di depan itu enggak langsung meningkat ketika melakukan pengereman Hai terus Hai eh Hai selain pengereman lagi ya cc sebentar Hai yang berikutnya itu adalah akselerasi Hai di motor metik itu ada kopling juga Hai jadi di motor metik itu itu ada kampas koplingnya bukan kopling maaf ya Hai di motor metik itu ada kompas kopling Hai dengan adanya kampas kopling ini Hai membuat motor metik itu juga bisa mengalami problem eh Hai panahnya problem setengah kopling seperti yang terjadi di motor dengan kopling atau mobil dengan kopling Bisa gampang haus dan bisa seperti kasusnya di Honda CP itu Hai jadi geludak-geludak gara-gara koplingnya Hai jadi kalau di Hai motor laki itu dilarang pakai setengah kopling ya karena gampang bikin haus hai 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 nah kalau di motor metik itu Hai Hai bukan setengah kopling Hai ada kondisi dimana kopling itu masih setengah menggigit dan sama pengendara itu dipaksa untuk ngegas kencang hai 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 ini pantangan Hai yang pertama bikin tampas cepat awus Hai yang kedua eh parutan awusnya ini bisa bikin gerdek Hai nah yang kedua ini mungkin yang lebih terkenal yang gerdek ya Hai banyak orang yang motornya baru dipakai beberapa ribu kilometer gitu Hai sekitar seribu kilometer itu Hai udah gerdek lagi atau beberapa ratus meter ada yang bilang gitu Hai nah ini menurut penulis terjadi karena Hai pengendaranya enggak memperhatikan kampas koplingnya jadi mereka itu seakan-akan kalau bergendara setengah kopling Hai setengah kopling itu keadaan gimana Hai ya kalau di motor metik itu adalah ketika RPM mesin berada di antara koplingnya aktif dan tidak aktif Hai jadikan eh kampas kopling motor metik itu tergantung RPM Hai RPM yang tepatnya tentu beda-beda karena ya motornya beda-beda terus Hai eh modifikasikan eh per per CVT juga berpengaruh jadi kalau dibikin makin keras eh sorry kok per CVT bukan ya per kampas koplingnya kalau per kampas koplingnya peras maka eh menggigitnya kopling itu baru di RPM tinggi lebih nyentak Hai sementara itu kalau motor standar di RPM merendah pun sudah mulai menggigit hai hai eh eh pada saat inilah motor itu kritis ya Hai jadi kritis bisa anuh bisa mengalami mudah aus di RPM kisaran RPM tersebut Hai dan ia banyak yang enggak tahu sih bahwa ya karena enggak ada pernah ada pendidikan kayak gini ya memperhatikan kampas kopling ya Hai ada sebenarnya eh gampang tapi mungkin ya harus paham juga cara kerja kopling ya kama kampas koplingnya metik ya jadikan begini kampas kopling metik itu kan bekerja berdasarkan RPM Hai dan aus itu terjadi ketika dari transisi antara kopling tidak menggigit hingga koplingnya menggigit nah kalau kita sudah tahu penyebabnya seperti itu maka yang harus kita hati-hati apa yang kita harus perhatikan yang sebaiknya tidak dilakukan apa ya waktu gas pertama itu harus apa dilakukan dengan hati-hati pelan-pelan Hai jadi misalnya ya dari posisi ini eh koplingnya sudah ngigit lepas gas ini ya eh eh ini masih ngigit ya kurang pelan Hai nah ini kayaknya udah nah waktu ngegas sekali eh ngegas kembali itu usahakan pelan-pelan dan jangan langsung itu jadi halus itu seakan kecepatan motor tidak berubah sehingga koplingnya ngigit Hai itu penting Hai kalau kita lakukan kasar jadi misalnya waktu habis pelan langsung gaspol Nah itu bikin kampas kopling cepat aus karena cepat aus maka ia jadi gampang terjadi intercek hai hai eh ini laluntitasnya agak susah sih nanti penulis contohkan eh yang parah itu yang terjadi kalau sampai kita lakukan hal ini di saat lewat area pasir ya lewat jalan pasir lewat gurun pasir ya di pantai atau di puncak bromo gitu ya itu banyak yang enggak apa enggak memperhatikan ini Hai ya memang ban itu jadi terjebak oleh pasir Hai memang kelihatannya mantap gitu ya waktu terjebak ban pasir mesin keadaan ideal terus kita bahas pol bung gitu seakan-akan kuat Hai sekali dua kali mungkin enggak kerasa tapi akhirnya lama-lama pasti kerasa kerasa kampas kopling itu jadi aus jadi enggak gigit lagi digas enggak jalan karena kampas koplingnya habis Hai karena habis ya kita enggak bisa jalan lagi dong karena ya motornya sudah enggak mau jalan kapelnya kopling yang enggak bisa gigit kampas koplingnya saya penulis sisi bensin dulu Hai jadi Hai jadi penulis contohkan ya kalau misalnya dari posisi berhenti jangan langsung berenggaspol enggak tapi segalas pelan dulu nah gini apa enggak jadi gini dan ngegit baru gas pol gitu loh kalau gas pol meraih dari awal ya itu akan bikin cepat aus misalnya dari pelan yang gini gas dikit baru gas pol kalau dikapa koplingnya masih gigit kalau pingin awet kampas eh sorry pingin awet belknya jalan jangan langsung disentak tapi mulai dari pelan dulu gas sehingga kecepatan sama baru di di gas pol Hai ya tentu kalau misalnya pas lagi ke jebak daerah pasir mungkin agak sulit ya tapi kan kita biasanya bisa anulah bisa ngerti selanya ya kalau bisa di gunung pasir atau di apa di pantai gitu jalannya itu jalan kecepatan konstan jangan berhenti berhenti motor metik itu enggak dirancang untuk itu termasuk juga kalau di gunung jalan itu jangan stop go stop go enggak itu enggak cocok usahakan ya kecepatan konstan waktu nanjak terutama ya jangan apa berhenti-berhenti gitu kalau di depan ada halangan yang bikin berhenti-berhenti tunggu sampai lowong kalau pingin enak kalau bisa ada awalan untuk menanjak itu berhenti diturunan begitu terus depan sudah lowong langsung gas polo waktu menanjak ya wis usahakan apa kecepatan tetap konstan jadi ya itu yang penting kalau dalam soal akselerasi jadi posisi gas itu kalau waktu awal-awal jangan langsung besar resikonya yaitu tambah skopling cepat habis atau jadi mudah dredek motornya kalau dredek ya jadi anul lagi repot lagi jadi misalnya terutama kalau motor apa ya enek ini mungkin sebenarnya penyakit dredek juga ada ya menurut penulis ya dredek terjadinya karena itu karena waktu ngegas awal-awal langsung toh ada ya sebenarnya nggak perlu karena toh di awal-awal itu ya tenaga motor metik emang lemah ya karena tergantung ano tergantung kecepatan eh tergantung RPM toh rasio gigi itu kalau RPM rendah rasio giginya ya apa eh tinggi gitu ya soal tenaga ya memang biasanya kalau motor manapun tenaga di RPM rendah kecil Hai mungkin memang kalau ngegas waktu awal-awal jadu wah gitu kan jadi kalau eh dimodifikasi pakai per tambah skoplingnya per koplingnya per apanya sih namanya ya per kopling ganda ya lupa itu kalau misalnya dibuat lebih keras kan eh koplingnya gigitnya RPMnya lebih tinggi jadi sebelum RPM tinggi nggak gigit gitu jadi muantep tuh kegungguan kedua akhirnya marik tapi ya sama aja tetap jadi sumber dredek ya kalau motornya nggak niat untuk balapan menurut penulis melakukan awalan yang lemah itu nggak terlalu mempengaruhi performa karena apa ya penuliskan sering melakukan 0100 gitu ya itu penulis awalnya nggak pernah langsung kencang tuh dikit dulu langsung gaspol Hai jadi nggak langsung gaspol gede itu saya nggak kelihatan ya trotolnya ya jadi penulis itu nunggu nggak langsung gaspol gitu karena apa ya penulis pikir-pikir kalau tanpa skopling cepet habiskan ya enggak enak juga lah apalagi kalau sampai mengalami penyakit penyakit dredek repot kan kalau misalnya eh masih motor kepake 1000 km terus dredek jadi harus ke bengkel lagi untuk servis lagi memang bisa sih ada yang rumah kopling rumah apa itu namanya eh mangkok Hai mangkok koplingnya itu yang bisa Anu bisa enggak dredek karena bisa membuang kotoran Hai memang ada itu Hai tapi kalau misalnya merasa apa eh standara naik gitu ya Hai nggak perlu itu cukup paketnya jangan ngegas waktu awal-awal eh jangan ngegas waktu jangan gaspol waktu RPM masih rendah jadi diawali dulu lah hai 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 itu aja ya penulis awal itu nggak pernah kencang ya penulis bisa atau nyampe catatan waktu eh dibawah 18 detik itu udah kencang itu Hai dari akselerasi 0100 pun dibandingkan yang langsung gaspol gitu Oh iya penulis menurut-penulis sudah cukup kencang Hai sama-sama standar lo ya Hai nah kalau motor sudah jalan segini mau ngegaspol itu lebih bebas untuk kompas kopling tapi kalau untuk kesehatan beltnya ya janganlah Hai jangan langsung gaspol ya tetap diurun kalau misalnya habis lepas gas ini mau ngegas lagi ya baiknya pelan-pelan hai 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 selain untuk apa untuk mengurangi Hai eh sentakan pada belt juga kalau pas lagi di tikungan biar nggak nyentak ya biar nggak kehilangan grip Hai kan belakang waktu belakang hai 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 yang berikutnya kalau naik motor metik itu Hai waktu banjir Hai yang pertama itu sebaiknya menghindari banjir yang tingginya sudah sama dengan bagian CVT-nya Hai Hai jadi bagian CVT itu Hai eh Hai yaitu harus di Hai atas air kenapa Hai karena kalau eh air sampai masuk CVT ya harus bongkar CVT kalau nggak ingin CVT-nya cepet rusak Hai karena air akan membuat eh pelumas pada bagian CVT itu jadi hilang Hai jadi lepas pelumasnya biasanya kalau habis kena banjir terus kita nggak melumasi enggak melakukan pelumasan ulang pada bagian CVT Hai akan jadi anu jadi berisik CVT-nya berisik kalau dan kalau dibiarkan terus ya aus Hai bisa apa doll bisa oblak dan seterusnya Hai terus yang jelas ya jalan jangan sampai lah misalnya wis ya wis nggak papa wis CVT nanti pasti di rumah sih gampang kok ya weh silakan nah yang berikutnya Hai banjirnya itu ya jangan sampai eh lebih tinggi dari CVT-nya karena apa kebanyakan motor metrik ini filter udaranya Hai udara bagian udara masuknya itu pas eh pas dibawahnya ada box filter jadi bukan di atas tapi di bawah di bawah persis gitu Hai Nah kalau kita Hai jalan di banjir sampai eh melebihi sampai apa mengenai box filter Hai air itu bisa kena anu bisa masuk ke ruang filter Oh ya mesin akan mati sih karena kalau filter basah ya enggak bisa menarik udara lagi Hai atau kalau misalnya orangnya pakai filter ferrok atau semacamnya ya jelas airnya bisa masuk ke ruang bakar kalau sudah air masuk ke ruang bakar dalam jumlah yang banyak Hai langsung bisa langsung mati mesinnya stang piston patah atau bengkok atau pecah bahannya Hai kena water hammer-nya Hai seandainya dituntun sekalipun ya tetap Hai air bisa masuk ke eh ruang bakar Hai kalau sudah masuk ruang bakar Iya awes ambrol nanti Hai yang repot yang kaya enak segini enggak ada stater kaki Hai jadi kalau habis kebanjiran habis terendam ya Hai mau nggak mau harus bongkar mesin baru sahabat buka busi lah Hai biar airnya keluar Hai terus di situasi banjir lagi Hai situasi banjir juga Hai sama ya kayak di medan pasir Hai di apa lautan pasir ya Hai di gunung apa dia pokoknya pasir-pasiran gitu ya di pantai di lautan pasir di iya punya gunung brombong itu Hai sama Hai kan kalau kena air itu kena hambatan air itu berat ya motor ya gitu jangan dipaksa buung gitu apalagi kalau sampai setengah kopling itu ya perlakukan hal yang sama Hai jangan berjalan di kecepatan antara hopling terhambat apa kopling gigit dan nggak gigit jangan jalan di kecepatan itu kan kerasa ya Hai jangan memaksa jalan kencang juga Hai jadi kalau di RPM rendah itu sudah terasa berat jangan dipaksa melaju kencang hai 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 kenapa itu kan jadi ngelawan ya yang nggak kuat itu biasanya ya belt Hai atau kapas koplingnya jadi kalau kita melawan nanuh melawan air ya mungkin tenaga motor kuat luang gitu ya tapi beltnya bisa nggak kuat Hai ampas koplingnya bisa nggak kuat kalau sudah nggak kuat gitu kita paksakan terus resikonya belt patah putus ya putus dan patah putus belt putus atau kampas koplingnya habis nah kalau sudah gitu ya harus bongkar CVT toh beli komponen CVT jadinya malah eh di tengah banjir kita malah terjebak ya terjebak motornya nggak bisa jalan padahal kalau misalnya kita pelan-pelan gitu lihat banjir nggak keburu-buru gitu bisa aja lebih aman ya itu memang resikonya pakai motor yang beltnya dari karet terus ya ada yang bilang teflon harus worthwhile terus eh itunya ada kampas kopling juga nggak ada gigi kecil kan ya terus rasio gigi tergantung RPM ya kalau di motor manual sih gampang tinggal gigi satu senteng ya gigi satu jalan RPM tinggi air nggak masuk nalpot tapi sebenarnya ya orang pakai motor Matic menjalankan Matic yang gereng di banjir-banjir itu juga sesuatu yang aneh loh ya karena apa kenalpotnya motor Matic itu kan tinggi tinggi sih tapi nggak ada yang rendah lebih tinggi dari box filter malah perasaannya lebih tinggi dari saluran masuk di filter di box filter kalau sudah seperti itu ya ngapain di player-player nggak ada gunanya lah jadi trik untuk jalan RPM tinggi di motor Matic itu sesuatu yang nggak perlu di motor spot tuh sebenarnya ada yang nggak perlu juga ngapain juga RPM tinggi kecuali kalau motor spot apa yang memang bisa sampai setinggi mesin bisa tetap jalan nah itu oke dah kalau motor Matic ya jangan lah paling sebelum setinggi mesin terus eh mesinnya memang rendah ya sebelum setinggi box filter sudah mati dulu motornya jadi ada yang nggak bisa memang dilakukan di motor Matic motor Matic itu bukan motor untuk menerjang banjir toleransinya lebih kecil kalau motor Matic kalau motor Matic setinggi lutut no problem kalau motor Matic harus mikir-mikir dulu mau nggak bongkar CVT terus nanti kalau mesin mati gimana bisa nggak buka busi terus apalagi ya 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 ini juga wajib ya kalau motor metik kerendam air itu karena ya kalau sampai tinggi ada kemungkinan air masuk ke oli mesin terutama oli transmisi itu ya bisa masuk lewat salah-salah asnya ya lewat beringnya ya wes itu ajalah enggak terlalu banyak sudah terima kasih udah menonton Assalamualaikum warahmatullahi